Dua siswa SD Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta berhasil menyambat prestasi dalam ajang final Hong Kong International Mathematical Olympiad atau HKIMO 2018 yang diadakan di Workers' Children's Secondary School Hong Kong. Kader muda Muhammadiyah berhasil menyambat medali perak dan perunggu di Olimpiade Hong Kong International Mathematical Olympiad 2018 yang berlangsung di Workers' Children's Secondary School Hong Kong. Mereka adalah Atar Ibrahim Akwila Wibowo yang meraih Silver Award dan Muhammad Zidane Ramadhan Hakim meraih Bronze Award. Hong Kong International Mathematical Olympiad merupakan Olimpiade Internasional Mathematica yang berpusat di Hong Kong. Olimpiade Mathematica ini diikuti oleh 15 negara. Bagaimanakah cerita mereka saat bertanding di Olimpiade Hong Kong International Mathematical Olympiad 2018 berikut wawancaranya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atar Ibrahim Akwila Wibowo. Umroh saya 10 tahun, teman saya adalah Muhammad Zidane. Dalam rangka ajang Hong Kong International Mathematical Olympiad, kami mewakili Indonesia dan Istimu Muhammadiyah Pekal. Sekitarang 134 perserta dari 15 negara yang berbeda-beda. Selanjutnya apa bisa di ceritakan? Ya mungkin bidang yang belum dikuasai seperti logika, aritmetika gitu. Kalau siap, yang dilanjutkan gini? Ya kalau tidak tahu sih, aritmetika sama apa-apa. Sudah itu lah, kayaknya ya coba. Siapa untuk untuk kita lomba di Hong Kong? Ya 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan, 3 bulan. Pas dikasih tahu itu kalau sudah lomba spinal, langsung belajar. Tapi sebelumnya, sebelum mengikuti lomba di Hong Kong itu ada seleksi di Indonesia juga. Ya, pengisihan. Berarti di mana? Di... Ya, mengulang-ulang terus sama POKOA, belajar-belajar terus gitu. Harapannya... Harapannya? Harapannya kami bisa terus menambah ilmu dan bisa naik prestasi sehingga mendapatkan medali emas. Dari ini saya persembahkan, terutama kepada orang tua, serta kepada sekolah dan bangsa. Dari ini persembahkan ke orang tua, negara dan bangsa, dan ikula. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Program Musus Kota Barat, Nur Salam, merasa bersyukur dan bangga akan prestasi dari siswa-sisunya tersebut. Ia berharap prestasi ini bisa menginspirasi peserta didik yang lain untuk bisa menawarkan prestasi di berbagai bidang yang mereka tekuni. Olimpiade Matematika ya, yang memang kegiatan itu dilakukan di luar dari kedinasan. Tetapi sekolah tetap men-support dengan kegiatan itu. Prestasi apapun yang dilakukan anak-anak, baik di sekolah, baik di luar sekolah. Sekolah akan memberikan support sesuai apa yang kemampuan dari sekolah. Terus harapan dan kesan untuk mereka? Harapannya bahwa prestasi ini bukan merupakan akhir, tetapi awal untuk menuju kemenangan yang lebih baik lagi. Dan juga yang kedua, bersifat tetap tawaduk, tidak sombong dengan keberhasilan. Dan yang paling akhir adalah bisa memberikan support kepada teman-teman yang lain untuk lebih baik, lebih berprestasi dengan prestasi yang lain. Jadi tidak hanya di Matematika, yang lainnya juga bisa menjadi pemantik untuk prestasi yang lebih baik lagi. Masa penguraman Tio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.